oke nah bismillahirrohmanirrohim saya penasaran sih oh tuh nah teman-teman bisa lihat ya sebelum mulai jangan lupa subscribe channel nama kuriza serta aktifkan semua loncengnya biar kalian gak ketinggalan video menarik berikutnya dari channel kita oke assalamualaikum halo semuanya ketemu lagi dengan saya Rizanofan di channel ini nah dalam video kali ini kita akan unboxing ini nih teman-teman ini adalah kaset dari nintendo switch kebetulan baru aja nyampe gitu teman-teman sore ini jadi sekarang saya unboxing aja gitu nah sebelum saya unboxing ingat wajib ya teman-teman kalau misalkan kalian beli barang itu kalian harus menggunakan hand sanitizer kalian kan lagi musim covid covid-19 nah ini kita hand sanitizernya dioleskan dulu ya nah udah dioles udah merata semua oke baru kita gunting tapi kalau misalkan bisa pakai tangan pakai tangan dulu aja oke aman ya ini adalah kaset pokemon kalian wajib lihat sih dan karena emang tadinya saya gak suka nintendo switch tapi karena lagi musim jadi saya ya lumayan juga kan buat konten gitu jadi beli aja deh terus yang kemarin-kemarin nanya ke saya bang bekas reviewnya dimana-dimana gitu nanti saya akan taruh di kolom deskripsi ya bekas reviewnya akan saya jual lagi juga ini saya beli kaset bekas juga sih sebenernya ini kenapa saya belinya bekas karena ya buat di review nanti dijual lagi juga lu gila kalau misalkan beli baru kecuali kalau channel saya gede gitu udah 1 juta mungkin saya akan beli baru dan belum tentu saya jual lagi oke nah bismillahirrohmanirrohim saya penasaran sih oh tuh nah teman-teman bisa lihat ya oke nah ini kasetnya teman-teman kalian bisa lihat pakai bullwrap juga yang jualnya emang bagus sih dia mengerti gitu nah nah ini dia teman-teman udah kelihatan ya pokemon let's go pikachu ini tanda switch saya ini kasetnya kalian bisa lihat dan untuk harganya teman-teman saya akan kasih lihat juga ke kalian tuh teman-teman saya beli di tokopedia dengan harga 400 ribu nah ini teman-teman sebenarnya sih ini harganya itu harga normalnya adalah 500 ribuan cuma saya tawar aja sampai 400 ribu dan akhirnya kebeli teman-teman ya alhamdulillah kita buka kasetnya seperti apa soalnya jujur ya saya jarang beli-beli yang gini nih ini ada available now the official trainer guide and pokedex for pokemon let's go pikachu and pokemon let's go video games oke ini ada bukunya gitu teman-teman explore the pokemon trading card game nah cuma segede gini do wuih segede gini doang nih kasetnya nih teman-teman bisa lihat coba saya perdekat nah ini teman-teman kalian bisa lihat ya segede gini doang nih tuh jadi kalau menurut saya ini mirip dengan ukuran memori buat kamera ya teman-teman ini memori buat kamera ini nintendo switch kasetnya ya kurang lebih gedenya sedikit lebih kecil sih tuh oke kan daripada penasaran pasti teman-teman udah wah bang langsung aja main langsung aja main oke sekarang kita coba mainkan ya teman-teman oke nih bagian belakangnya seperti ini teman-teman kelihatan gak tuh oke ya udah ya sekarang kita coba hidupkan dan hidupin dulu nintendo switch saya oke sudah hidup sekarang kita coba masukkan gamenya kesini nih saya excited banget sih pertama kalinya saya beli kaset nintendo switch nah ini masuknya gini ya teman-teman oke nah kalian bisa lihat ya tuh gamenya langsung muncul sekarang kita sekarang kita perdekat dulu aja oke kayaknya segini udah cukup ya teman-teman nah sekarang kita coba mainkan gamenya hmm the new update is available download dulu oke nah oke ini teman-teman bisa lihat ya baru aja kita beli kasetnya kaset yang ini eh tiba-tiba udah dapet update nih yaudah kita coba download aja update-nya bisa gak download tuh ini berapa menit ya lama gak ya cuma 1 menit eh untung cuma 1 menit soalnya ini kan kita lagi nge-review juga kita nyoba-nyoba game-game di nintendo switch pokoknya insyaallah kalau misalkan ada rezekinya kita bakalan coba hampir semua game yang menurut saya bagus di nintendo switch yang gratis dan yang bayar insyaallah kita akan nyoba kalau yang bayar kita akan beli kasetnya secara official kalau yang gratis kita akan download nah sekarang saya akan menggunakan akun yang ini aja oke uh semangat banget nih saya baru kali ini saya beli kaset into the switch dengan harga 400 ribu ternyata murah dan seperti apa sih penasaran banget ini bener-bener saya oke konfilmasian oh ini yang ini yes jadi dia mengenali sendiri ya teman-teman bahwa saya menggunakan versi light dari nintendo switch coba kita gedein lah suaranya nah disini saya menggunakan bahasa inggris aja ya biar gampang begin game change language begin game aja oke kalau kemarin kan kita main game gratis sekarang kita main game berbayar pokemon juga oke hello there glad to meet you welcome to the world pokemon my name is ok bla 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 oke kita percepat aja ya coba mungkin suaranya saya kecilin dulu wow bagus-bagus ya pokemonnya aduh saya jadi nostalgia pas saya waktu SD deh pokemon makanya saya punya topinya juga pokemon ini topi saya nih yang suka saya pake nah ini karakternya kayak gimana ya saya suka yang ini deh kayaknya untuk desainnya biar cepet aja nama saya dong Riza R I Z A oke lah Riza spasi N aja oke udah oke udah asik mantep nih wow ini musuhnya nih lawannya si Riza lawannya saya siapa namanya ya coba namanya siapa ya eee musuh aja coba saya kasih nama musuh deh oke setuju musuh ya setuju aja lah biar cepet oke asli ini bagus banget sih grafiknya padahal ini layarnya cuma HD loh Nintendo Switch ini layarnya cuma 720x1080 kecil doang loh tapi hasilnya bagus nah ini dia teman-teman kita masuk ke Nintendo Switch terseks sambil duduk deh soalnya pegang kalau berdiri mulu iya oke saya harus lari ya oke bener saya harus lari ke bawah kayaknya coba ini saya diterangin dulu aja deh semoga lebih terang biar teman-teman bisa lihat lebih terang nah ini musuhnya nih oke kita percepat aja kalau bisa dipercepat kalau bisa dipercepat dipercepat aja ibunya nih oke professor Oax 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 ini pacarnya siapa ya asli ini grafiknya bagus banget sih ini coba saya fokus ke grafiknya aja siapa ini gimana ya Pak Sesarnya apa yang harus saya lakukan kemana sini coba akhirnya ketemu juga profesornya nih profesor yang kita cari-cari kita tunggu-tunggu nah ini kalau misalkan kurang tinggi saya tinggiin dulu ya oke diganjel pakai iphone yang mini wow pikachu ini dia yang ditunggu-tunggu nah ini dia sekarang bagian nangkap Pikachu nih temen-temen pencet A katanya oke get ready you can move system orang oke berhasil berhasil gak ya ntar juga keluar lagi lah namanya juga Pikachu nah Alhamdulillah tuh Pikachu-nya udah ketangkep tuh kan Pikachu-nya ketangkep ntar juga keluar lagi nih bentar lagi juga tunggu aja nih nih bentar lagi nih wah kabur nah akhirnya ke Leoprofessor sekarang disini kan kalau misalkan di filmnya itu kita milih salah satu gitu nah itu saya akan milih Pikachu juga oke nih aduh iya lucu banget ya asli lucu banget Pikachu-nya ini berasa pas saya masih ke SD lagi loh jadi saya berasa 13 tahun eh 13 15 ya pokoknya sekitar 10 tahun yang lalu lebih lah pokoknya temen-temen ya mungkin 13 tahun yang lalu mungkin ya balik lagi ke SD oke oke namainnya siapa ya Pikachu aja ya Pikachu 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 kecil Pikachu Pikachu apa ya coba 2-nya 2-nya 2 Pikachu Pikachu ya oke nah terus sekarang kemana ini ini bisa diambil gak udah tuh Pikachu-nya nurut eh kemana katanya ini saya ditahannya kok ditahan ya oke coba saya kurangi cahayanya dapet Pokedex katanya temen-temen oke ini oke kita percepat aja apa tuh trainer pulvius my dream to form me oke musuh Pokedex ha oke kita nanya dulu aja deh oke yaudah kita kembali ini siapa nih Pikachu nah tuh ada siapa tuh ini mau battle atau gimana nih dia nih kalau mau battle boleh sok town map oke ibunya ngasih town map ngasih peta kota oke bapak ini ngapain nih saya kemana nih sekarang ya kita berburu aja nih temen-temen nih nah nih tuh asik nah ini sekarang pikachu bakalan battle ngelawan ini nih ratata oh ini ngambil dulu ya ngambil dulu oke yaudah dapet lah kirain bakal battle ternyata kita lagi berburu dulu nih temen-temen berburu pokemonnya asik dapet nih ratatanya oke 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 kemana ya ini nah siapa nih adek-ade yang kecilnya rata-rata lagi gobek apa ya ini kita ngambil aja atau gimana ya ngambil sebanyak-banyaknya atau gimana ya kalau misalkan pokemon itu kan yang di handphone itu apa namanya pokemon go ya kalau misalkan pokemon go kan kita ngambil terus ya ngambil terus pokemon kalau misalkan ini gimana ya tetep rata-rata juga saya pengen pokemon yang lain ini nidoran oh bukan odys odys kirain odin dapetlah ini insyaallah pikachu level 6 oke odys oke odys asik siapa lagi nih yaudah kepaksalah ini bisa dijual gak sih pokemonnya ya kalau misalkan bisa dijual saya bakalan jual ratatanya asik asik dapet nih level 4 ratata oke lumayan sebentar 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 ini nge-sapenya gimana ya apakah ada tempat sapenya dapet nih asik pigi pigi ini saya belum battle sama sekali ya temen-temen saya pengen battle sih sebenernya cuma dimana ya battlenya tapi sebelum itu saya pengen nge-sap dulu deh ini bisa di-sap atau enggak ya coba kita lihat bisa di-sap atau enggaknya uh pigi lucu banget tuh nah ini pencet X pencet X terus disini save oke asik oke di-sap dulu ya nah temen-temen mungkin untuk video sekarang sekian dulu ya unboxing sambil ini apa namanya sambil main sebentar gitu soalnya kalau kelamaan takut kaliannya bosen juga nanti untuk kedepannya kita bakalan nyoba game ini selanjutnya gitu temen-temen tapi sedikit disini saya jelasin ya bahwa untuk pokemon ini temen-temen nih pokemon yang saya beli ternyata keren juga ya bagus gamenya gitu dan juga menurut saya ini menarik juga untuk harga saya bisa nawar dapat patat seribu itu ternyata lumayan bagus loh temen-temen ini dan ntar juga kalau misalkan saya udah bosen pasti saya jual lagi juga sih karena kan saya tujuannya itu buat bikin video aja di youtube gitu temen-temen paling segini dulu untuk video ini sekian video kali ini mungkin lebih lama videonya mungkin durusinya bakalan hampir 30 menitan tapi semoga bermanfaat bagi kalian semuanya jangan lupa subscribe saya aktifkan loncengnya kalau kalian punya saran atau pendapat lain silahkan kalian tulis di kolom komentar aja ya temen-temen sekian aja deh pokoknya Rizalupan Ramit dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh